Jika ku tuliskan sepucuk surat cinta, oh bagimu, Mungkinkah ia mampu mengubah fikiranmu tentang diriku yang seria menanti. Tapi bernari ke angkasa dan kembali, ku tetap berada di CSC, cinta kita bagaikan fantasi. Kau lah yang ku miliki, kau lah yang ku mencari selama-lamanya. Terima kasih. Cik, saya tak nak masuk tempat baju-baju. Saya nak balik. Kau jangan nak melawan. Ini hukuman aku kepada kau. Habis tu kita nak buat apa di dalam tu, Cik Imi. Kau masuklah dulu baru kau tahu apa kau nak kena buat. Masuk. Cik Imi! 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 selamat menikmati tak payah tak payah, tak payah angkat bangun ini macam mana boleh jatuh tak boleh kau tak payah angkat dia kau dah lupa pesan Lona Lona pesan apa Lona pesan kau tak boleh dekat dengan dia kan dia PA tunang aku aku berhak tolong dia kalau dia ada anaya kau cakap aku anaya dia dia jatuh jatuh sendiri faham tak? pelan pelan tak payah salihah kerja dengan aku, aku bayar gaji dia Lona pun dah setuju kau, kalau aku beritahu Lona kau nak cuba salihah kau nak saya hantar balik saya hantar balik tak percaya aku boleh balik naik teksi teksi datang macam ini susah tak apa saya hantar balik tak boleh tak boleh elok-elok ni salihah dan dia yang bawa keluar takkan dia nak buat benda tak elok pula tak boleh nak cakap lah Siti email tu, tahulah macam mana kan dia tu marah salihah tu lebih teruk daripada Lona tahu tak dia bukan kira dekat mana dekat depan siapa kalau dia nak dia marah dia takut kat majlis tu nanti tak tak dia marah salihah tu tak payah juga tu hukuman apa pula je nak bagi salihah Allah ni saya ada kerja sikit minum ni tengah lipat baju ya saya buat dulu ya ay ay Aku ingatkan kau dah balik. Kenapa kau tak balik lagi? Saya kena tunggu, Encik. Masuklah, Gaita. Sekarang. Encik. Kenapa saya pun tak sakit? Encik. Sakit apa? Encik, Encik macam nak patah. Encik macam nak patah? Encik, Encik. 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 Encik, Encik. 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 Kau nak ikut aku balik atau tak nak? Kau tak, aku tinggal dengan aku kat sini. Kau tak, aku tak. Där nak pada kan? Sakit.. Sakit, Sakit. Cepatlah! Tidak ada sengat. Tidak ada sengat. Imel? Imel? Kenapa itu? Tuan, Siti. Kenapa dengan Salihau itu? Jatuh. Macam mana boleh jatuh? Jatuh di mana? Orang asak dan mana boleh tidur diam. Imel, jangan tipu. Takkan dia jatuh, tak ada sebab? Kenapa jatuh, Salihau? Dia menari, tak ingat dunia. Bukan, Nick. Bukan. Encik Imel yang paksa saya menari. Saya bukan mana menari pun. Paksa dia menari. Tengok kaki dia. Tak sakit macam ini. Imel? Buat dia naik atas. Imel? Cepat. Tak apa, Salihau. Nanti saya ingin biarkan. Alah. Aku pula biarkan. Eh! 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 Siti! Eh! 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 Kau jangan nak sibuk dengan aku angkat dia. Kau angkat aku punya barang sekarang. Ada barang? Kan? Yang ada. Yang ada. Ah! Ah! Kau diam. Kau diam, kau diam. Terima kasih. 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 Tina. Terima kasih. 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 Tina. Terima kasih. Terima kasih. Tina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. ... Dia balik kampung? Balik kampung? Dia kan ada cuti sakit seminggu dan ditambah dengan cuti khas seminggu. Jadi dia cuti dua minggu. Siapa pula yang bagi dia cuti khas ini? Neneklah. Saya bos di rumah. Jangan lupa. Anak awak pandai-pandai bagi tarikh itu kenapa? Dah tahu anak awak itu lari, kenapa pandai-pandai bagi tarikh nikah itu ke Haji Hussein? Nak buat macam mana, bang? Kalaulah Haji Hussein itu minta saya bayar balik, saya nak bayar dengan apa? Sebab itulah saya pandai-pandai letak tarikh. Habis? Kalau Ita tak dapat dijumpa juga, macam mana? Pandai-pandai. Kau seri Ita? Bang! Kau seri Ita kan? Ita dah balik bang! Ita dah balik Ita! Anak mak! Ita! Mak rindu! Kakak ini kenapa? Diam saja. Kenapa ini? Kak Ita? Cakaplah Kak! Ita! Ya Allah, Ita dah balik sayang! Mak rindunya! Ita! Ita! Kenapa dengan Kakak kau ni? Tak bergerak dah? Entahlah Mak. Daripada tadi senyap je. Tak nak cakap langsung. Macam ni lah Ita. Mak dengan Pakcik kau dah bincang dengan Tuan Haji. Tarikh nikah kau dah ditetapkan pada 16 hari bulan ni. Ya. Hantaran 20 ribu. Banyak tu tau. Tapi Mak dah ambil dalam 10 ribu. Advance. Tapi kau jangan risaulah. Pelamin, kemah, PA sistem, penanggah bunga mangga. Apalagi catering, baju pengantin, pelamin. Semua Mak dah sediakan. Kau tinggal duduk atas pelamin je nanti. Siapa dah kahwin? Boleh pula bercakap. Mak, Ita tak nak kahwin. Mak suruh anak-anak main lain kahwin orang tua tu. Mak ni ada dua orang anak je. Ita dengan Zira. Ita dah tolak. Mak tawar kepada Zira. Zira. Zira pun tolak. Jadi... Manalah anak Mak lagi yang Mak nak kahwinkan dengan Tuan Haji tu. Assalamualaikum. Eh, Mak. Itu macam suara Kak Lehar je. Tuan. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Eh, anak Mak makin cantik dia. Jom, kita duduk. Jom. Eh, kenapa dengan kaki ni? Kenapa? Jatuhkah? Haa? Haa? Kaki tu kenapa? Terseliuk. Kau kerja panjat memanjat ke ni? Kerja dia bukan panjat kelapalah. Nak panjat-panjat dah nak jatuh. Tak kiralah. Panjat ke tidak? Ish, abang ni. Saya bukannya apa. Kalau kerja teruk macam ni tak payah kerja. Kerja apa ni? Eh, eh, Mak tak suka tu anak-mak kerja sampai terselur-terselur. Kalau macam ni, baik beli kerja je. Beli kerja? Nak duduk rumah je. Jadi orang gaji awak. Eh, abang ni dah cantik-cantik macam ni nak jadi orang gaji pula. Selalunya anak-anak cantik macam ni, kita kahwinkan je. Kahwinkan? Meree, masuk. Saya nak sakit, ya? Meree. Tidak, sakit. Leha. Sabar, sabar, sabar. Tahan sikit. Uruk ni malah sakit, ya? Sabar, ya? Tahan sikit ni lah. Nak urat-urat ni dah masuk angin. Kalau tak ada urut, lagi teruk jadinya. Mak. Pak Haji Husin tu, dia nak dekat Kak Ita lah, Mak. Bukan Kak Leha. Tak adalah. Ya, dia tak kisah janji dia kahwin je. Dia tak kisah kahwin dengan Ita ke, dengan Zira ke, dengan Leha ke, dengan Mak ke. Dia tak kisah. Yang penting, malam nikah tu... Baru dia tahu yang dia akan kahwin dengan Haji Husin. Hebatlah Mak kita, kan? Eh, macam mana dengan Pak Cik, Mak? Alah, korang jangan risau pasal Pak Cik tu. Oh, sebab Mak akan bayar semua hutang-hutang Pak Cik tu. Tak ada alasan lah dia nak halang Leha kahwin dengan Haji Husin. Shhh! Apa ni ketahu kuat-kuat? Apa ni kullan nak budih ses then. Lagi dengan Pak Cik? Tak QUEST. M Yunyi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan cari aku tak ingin balik ke sini. Ya, Mama. Terima kasih telah menonton! 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 Ya! Faham? Encik Saleha... Encik Saleha nak mandi ke? Nak? Best? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!